Sopir wali kota Serang, Adis Puat, angkat bicara atas kasus penipuan seorang guru honorer di Kabupaten Serang yang menyeret namanya. Adis mengatakan tidak mengenal korban maupun rekan korban tersebut. Ia mengaku baru bertemu korban di pusat pemerintahan kota Serang. Adis mengaku malu lantaran nama baiknya menjadi tercorek, sedangkan dirinya mengaku tidak melakukan penipuan tersebut. Sementara Oknum P3K Haddafi dan korban Agus Ismatullah memastikan orang yang mengaku sopir wali kota Serang tersebut bukanlah Agus Puat, melainkan Syahdeli. Menurut Haddafi, hingga saat ini Syahdeli belum dapat ditemui dan ia juga merasa tertipu. Sementara itu korban penipuan Agus Ismatullah mengatakan mengucapkan permohonan maaf. Sebelumnya Agus Ismatullah yang merupakan seorang guru honorer di Kabupaten Serang, diiming-imingi akan mendapatkan surat keputusan calon pekerja negeri sipil, formasi guru di kota Serang. Dia bukan supir wali kota, dia juga. Sampai saat ini ada komunikasi yang dibangun nggak sama orang tersebut? Sudah Pak, jadi saya sudah sering ke rumah. Sudah sering ke rumah menjauh. Itu pun pernah satu kali ketemu dan hasilnya mentah. Jadi setelah itu ketemu lagi, ke rumahnya lagi, tapi tidak ada. Pulang malam, masa saya nungguin sampai malam, sampai dia pulang. Untuk komunikasi pun selalu dimentahkan dengan alasan istilahnya apa ya, ya mungkin secara tanda kutip dia mungkin ini cuci tangan. Amak ini nggak kenal, Amak ini juga nggak kenal. Jadi kaket aja malu, nggak enak. Sedangkan saya dari dulu nggak pernah ini, itu mau bapak tungga. Nggak pernah. Ikut paham bapak udah berkona. Pak Wali itu berapa lama? Dari ikut Pak Wali semenjak pelantikan Desember. Terima kasih.